Pada suatu hari, dua orang pemilik proyek menghampiri Anda. Sama-sama meminta Anda untuk membantu menjual proyek yang mereka bangun dan berjanji untuk memberikan fee sebesar 3% dari nilai transaksi. Jika Anda hanya bisa memilih satu proyek saja, berdasarkan wajah kedua orang ini, yang manakah yang akan Anda pilih? Yang manakah yang lebih bisa memenuhi janji? Dan yang manakah yang lebih mudah untuk melanggar komitmennya? Ketika Anda memutuskan, Anda menyadari bahwa yang satu berbibir tipis dan yang satu berbibir lebih tebal. Pada face reading, pola komitmen dan memenuhi janji seseorang senantiasa ditentukan oleh bentuk bibir. Mereka yang memiliki bentuk bibir lebih tebal memiliki kecenderungan untuk lebih menepati janjinya dan memegang komitmennya. Dengan demikian, dalam situasi seperti ini, adalah logis jika Anda memilih bekerjasama dengan mereka yang berbibir lebih tebal sebab akan memberikan persentase komitmen yang lebih baik dan lebih tepat. Terima kasih telah menonton!